Intro Sebanyak 39 perwakilan dari kota Cerbon diberangkatkan sebagai kontingen porosanitas 9 yang akan dilaksanakan di Pangandaran. Sejumlah pejabat Eselon 2, atlet dan lainnya rencananya akan mengikuti sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Dalam porosanitas berbeda dengan event olahraga seperti pekan olahraga yang bertujuan meraih prestasi, namun lebih mengarah dalam bentuk kolaborasi, sinergitas dan juga menjalin hubungan baik dengan daerah lain yang terlibat dalam porosanitas. Tidak hanya itu, setiap daerah juga diberi kesempatan untuk mengenalkan kekayaan seni dan budaya, serta memamerkan produk unggulan UMKM untuk menambah nilai ekonomi. Selain memang pertama, porosanitas adalah tidak saja untuk ajang kesehatan teman-teman, tapi yang utama sebenarnya adalah bagaimana teman-teman luar daerah perbatasan ASN bisa terbina dengan nanti. Makanya menang dan kalah besok tentu bukan menjadi satu atau hal yang akan menjadi perseruan, tapi tetap harus jaga kompakan, kondusivitas, jaga sportivitas, tapi kalau untuk menang saya yakin. Sepeda siap, walau dayung kayaknya kita lautnya jalan digunakan, tapi saya yakin. Rencananya pelaksanaan porosanitas ke-9 akan berlangsung hingga 4 November 2022. Hussein Sadra, RCTV, Corbon.